Halo semuanya, berjumpa lagi nih bersama kita Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian, Nasi Pada video kali ini, kita akan melanjutkan episode MRBTS Atau mencari rumah baru di dalam sistem tata surya kita saat ini Pada 3 episode sebelumnya, kita sudah membahaskan Bagaimana kalau tinggal di Jupiter, Venus, dan Neptunus Buat yang belum nonton, langsung aja tuh Klik link di deskripsi, sudah disediakan Oke, untuk hari ini, kita akan mencoba tuh Untuk menjelajahi planet raksasa es atau Uranus Dan mencari kemungkinan, apakah kita bisa mampir dan tinggal di sana Dan seperti biasa, sebelum kita mulai menjelajah Lebih baik kalian lihat dulu intronya Planet Uranus Planet ini begitu menarik ya saat dia mati Kalau kalian melihat ilustrasi di internet Kalian bakalan melihat sebuah objek bola besar berwarna mirip seperti telur asin Planet ini memiliki hubungan LDR yang sangat-sangat jauh dari matahari Dan juga termasuk planet yang memiliki jarak terjauh dari sang bintang induknya Selain planet Neptunus Jarak planet ini dari matahari adalah sekitar 2.880 juta kilometer Atau hampir 3 miliar kilometer Wih, jauh banget kan? Kemudian selain itu Planet Uranus ini juga merupakan sebuah planet gas Jadi sudah jelaskan Kalau planet ini Tidak memiliki permukaan yang padat Ataupun solid Berbicara mengenai warna planet ini Dari mana sih warna biru ini berasal? Jadi Warna biru atau hijau toska yang menyelimut di planet ini Berasal dari kandungan gas metana Yang terdapat di sana Hal ini Juga serupa Yang terjadi di planet Neptunus Hal menarik dari planet Uranus ini Adalah cincin yang dimilikinya So Bukan hanya satu rosa aja ya Yang memiliki cincin Namun Uranus ternyata juga memiliki cincin Namun masih terlihat cukup redup Tidak seperti punya Saturnus Selain cincin yang dimiliki Uranus Planet ini juga memiliki hal mengerikan di dalamnya ya Dan hal mengerikan tersebut Adalah hembusan angin kencang di dalamnya Kecepatan angin di Uranus rata-rata Bisa mencapai hingga 900 km per jam Wah, gak dengeri kan? Kemudian selain angin super kencang Akibat dari hubungan LDR Antara matahari dan Uranus yang terpaut Sangat-sangat jauh Membuat planet ini memiliki suhu yang dinginnya Minta ampun Uranus menepati urutan planet terdingin kedua Di tata surya Dikarenakan memiliki suhu terdingin Hingga minus 218 derajat celcius Dari sini saja Kalian udah bisa bayangin kan Kalau mau tinggal di planet ini Jalankan tinggal gitu kan Mampir aja Mungkin akan menjadi sebuah hal yang Sangat-sangat mustahil kita lakukan Kecuali sih kalau mau segera mendekat ke Yamaha Kuasa ya Itu sih silahkan Tapi Di sini kita akan berandai-andai Atau membuat sedikit simulasi Mengenai apa Yang terjadi kalau manusia tinggal di planet Uranus Semisal kalau kita sudah berhasil masuk ke Uranus Walaupun itu mustahil Tentu kita akan langsung jatuh seperti layaknya di curang Hal tersebut Tentu dikarenakan di Uranus ini Tidak ada permukaan padat yang bisa dipijak Jadi Kita hanya akan terus melayang-layang Sampai ke inti Uranus Kalaupun kita masih bisa hidup di dalam Uranus Dan melayang di sana Maka kita juga akan dihadapkan Dengan keadaan yang benar-benar gelap Dikarenakan hubungan LDR Uranus dan matahari Yang sangat-sangat jauh Dan membuat planet ini Mendapatkan sedikit cahaya yang masuk Selain gelap Kita pastinya juga akan merasakan suhu yang dingin Mengingat planet ini Mempunyai julukan raksasa es Suhu di sini tentu masih jauh lebih dingin ya Daripada sekedar suhu terendah yang ada di bumi Di sini Kita mungkin akan langsung membeku Dan pastinya Juga akan langsung tewas seketika Menghadapi suhu super ekstrim dari planet Uranus Setelah menghadapi suhu dingin Kalau kita masih bisa bertahan Maka kita akan diterjang angin yang sangat-sangat cepat Seakan mencambuk tubuh kita Kecepatan angin di Uranus ini Rata-rata bisa mencapai Hingga 900 km per jam Coba bayangkan Kalau kita tinggal di sana Kita mungkin tidak akan hanya tersiksa dengan suhu dingin Melainkan Akan ditambah dengan kecepatan angin ekstrim di sana Dengan kecepatan 900 km per jam Itu pun masih kecepatan rata-rata Coba bagaimana kalau kecepatan saat itu Sedang ada badai Pasti super kenceng banget anginnya di sana Tapi coba bayangkan Kita masih bisa bertahan dengan semua hal mengerikan tadi Selain gas Di Uranus ini diketahui juga Terdapat sebuah lautan Atau bahkan samudera Yang mempunyai kedalaman tak terhingga Bahkan dikatakan 2000 kali lebih dalam Dari samudera pasifik di bumi kita ini Menurut para ilmuwan Pada wilayah inilah Sekitar 60% komposisi Dari keseluruhan planet Uranus terbentuk Lautan atau samudera ini Berisikan cairan panas metana dan amonia Kalau mencoba menyelam Tentu kita malah akan semakin tersiksa ya Karena cairan panas metana yang membuat kita Akan semakin tersiksa Dengan suhu yang terus meningkat Seiring kedalaman yang kita selami Dengan berbagai hal mengerikan tadi Sudah dipastikan ya Kalau planet Uranus ini Tidak akan bisa atau mustahil Ditinggali oleh manusia Dipastikan tidak akan ada manusia Yang bisa bertahan Dengan berbagai hal mengerikan tadi Bahkan robot sekalipun Akan hancur menghendapi planet Uranus ini Tapi misalkan nih Kita bisa bertahan dari semua hal tadi Di dalam planet Uranus Kita juga akan mendapatkan sebuah keberuntungan Dengan adanya hujan berlian di sana Di sana kita dapat membawa Hingga bertonton berlian Ketika mampir atau tinggal di planet Uranus Namun Keberuntungan ini Hanya sebatas bisa kalian bayangkan Lewat mimpi saja ya Mengingat Ada berbagai hal mengerikan tadi Yang akan dapat langsung Menghancurkan kita Sebagai manusia saat ini Sungguh-sungguh mengerikan Jadi mungkin itu saja ya Yang bisa kita bahas Dalam episode keempat kali ini Sejauh ini belum ada Planet yang bisa memungkinkan Untuk dapat kita tinggali Selain bumi tercinta Pada episode mendatang Kita akan menjelajahi kembali Berbagai objek yang ada di tata surya Dan mencari potensi Kelayakan tempat tinggal di sana Terima kasih Buat kalian semua yang udah nonton video ini Semoga Selalu bisa memberikan wawasan baru Mengenai dunia astronomi Plus hiburan Buat kalian semua Nah Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Agar channel nasi bisa terus berkembang Jangan lupa juga untuk share video ini Ke teman-teman kalian Agar bermanfaat untuk semuanya Jadi sampai disini dulu ya Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.